Saudara PSI selalu melabeli dirinya sebagai partai anak muda yang hadir dengan ide-ide yang sugar. Lantas seperti apa sih sebenarnya kegiatan dari PSI ini apalagi sekarang sudah punya ketua umum baru. Saya saudara sudah berada di kantor Partai Solidaritas Indonesia. Kita mau lihat seperti apa termasuk juga kok bisa sih memilih ketua umum yang baru dua hari punya kartu anggota. Ada apa dengan PSI? Kita langsung aja masuk. Halo Bung, Chandra apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Selamat ya saudara ketua umum baru. Masih muda. Udah 28 tahun umurnya. Putranya Pak Jokowi. Kebetulan. Kebetulan atau sengaja? Jadi disini ini ada berapa lantai kantor? Ini ada tiga lantai. Jadi ini ground, ini resepsionis. Ini biasa kita ada ruang rapat disini. Di lantai satu ada ruangan ketum, ada ruangan-ruangan pembina. Di atas? Kita bisa lihat ya? Ya. Wah ada sohok gi disini Pak ya. Marbiasa. Oh ini. Nah ini dia. Ini ruangan Raja Julianto ini. Oke, Sekjen. Sekjen. Ini ruangan sis Grace. Oke, daun pembina. Nah ini ruangan ketum. Oh ini ruangan ketum. Kita intip dulu yuk ruangannya bro ketum. Tapi ini belum ada foto-foto ketum nih kayaknya ini. Belum. Atau Pak disini memang tidak mencantumkan foto-foto biasanya? Biasanya mencantumkan. Karena beliau ini kan langsung gerak kemarin. Hari ini juga gede, lagi keliling juga kan. Sahabat politik. Jadi kesini kemarin rapat selasa, terus duduk disini, terus langsung gerak lagi. Oke, jadi belum sempat menata ruangannya. Belum. Mungkin juga akan berubah ini. Oke, ini dia ruangan dari Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang baru gitu ya. Kita ngobrolnya di luar atau di dalam sini? Di luar boleh. Di luar saja ya? Jadi kenapa bisa nama Kaisang Pangarep yang muncul? Apakah ini tiba-tiba saja atau memang sudah suara dari akar rumput yang muncul nama Kaisang? Ya, jadi semenjak Bro Kaisang resmi jadi anggota itu hari Sabtu, itu suara dari teman-teman daerah menguat gitu. Dan memang Bro Giring pada saat menyampaikan di rapat Dewan Pembina dan rapat terbatas dengan DPW ya. Kita nyebutnya Sidang Pleno Dewan Pembina itu menyampaikan kalau memang ada salah satu tokoh besar yang gabung ya, ya dia akan menyerahkan gitu. Dan ini juga bersambut, kayak yang bersambut lah dengan teman-teman DPW, DPD, aspirasinya. Makanya kemarin kita ada kan Kopdar Pus. Oke. Jadi sebelum Kopdar Nas itu jam 7, jam live itu. Jam 3 kita ketemu dulu dengan teman-teman DPW. Ini benar, yakin teman-teman seperti ini. Dan diputuskan yaudah oke. Proses menjadikan dia anggota berapa lama tuh sampai mau? Berapa ya, sekitar 3-4 bulan komunikasi sudah lama. Jadi sudah lama, ngerayu-rayu. Bukan ngerayu sih, ngobrol aja sih diskusi. Karena banyak bicara begini, kok buru-buru banget sih ngangkat Kaisang 2 hari aja udah langsung jadi. Gimana tuh perasaan orang yang mungkin dari awal bersama dengan PSI gitu? Saya ini, Bani Luh, dari awal pendirian PSI ada di PSI. Bahkan ikut menjadikan bareng-bareng bersama Sis Grace, Sis Isyana, Bro Amen gitu ya. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang juga bergabung lebih dahulu daripada Kaisang. Itu justru malah setuju banget. Gak ada masalah. Makanya yang diberitakan, ada sakit hati, gak? Kami justru malah seneng. Ada intensif elektoral tentunya. Oke, karena ada Pak Jokowi. Ya, selain itu ya. Juga kan beliau ini kan anak muda yang progresif. Mas Kaisang ini barangkali memang figur bapaknya yang kebetulan masih presiden hari ini yang jadi nilai jual utama. Tapi kan Pak Jokowi akan selesai 20 Oktober 2024 nanti. Setelah itu bagaimana kan? Partai tidak bisa berhenti pada saat pemilu aja kan? Kaisang tidak bisa berdiri sendiri bagaimanapun Kaisang akan selalu dikaitkan dengan Putra Pak Jokowi. Ketika ia dikaitkan sebagai Putra Pak Jokowi, PSI kemudian dianggap mendukung satu dinasti politik. Padahal nih, Bro Juliantoni itu pernah 2018 kalau saya tidak salah itu membuat tweet tentang dinasti politik yang dia tidak setuju. Tapi kok PSI malah seperti ini gitu? Nah, kalau dinasti politik kenapa Kaisang milihnya PSI, bukan partai tempat bapaknya atau kakaknya berada? Ya bisa saja kan, mungkin untuk melebarkan sayap. Belum tentu juga, karena Kaisang kan udah mandiri nih. Kan ketua kita udah mandiri. Belum tentu juga dapat diilstui tapi dapat bantuan segala macam. Artinya dinasti politik dalam konteks politik di Indonesia nih Mbak, yang liberal dan demokrasi ini. Sebetulnya jika ditarik konteksnya ke pemilihan kepala daerah, legislatif, itu udah gak relevan. Karena apa? Rakyat yang memilih. Jadi PSI tidak merasa sedang mendukung dinasti politik terah Jokowi? Tidak, tidak. Ini bukan bagian dari dinasti politik. Apalagi ada ujian nanti di pemilu legislatif di 14 Februari. Di situ lah ujian sesungguhnya nih. Bener gak ini? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan itu ujian, kan Kaisang mengatakan lolos Senayan itu targetnya ya? Iya, itu target utamanya. Jadi kalau gak lolos, Kaisang berhentikan jadi ketua umum? Enggak juga, enggak gini juga. Maksudnya adalah ujian bener kayak politik di Nasti nih. Artinya kalau misalkan gini, oke kami sih optimis kan. Kami optimis dengan sebelum Kaisang masuk pun kami optimis. Cita-cita kami 4 persen lolos kan. Tapi begitu Bro Ketum jadi Kaisang masuk dan jadi Ketum, kami lebih optimis lagi. Walaupun kami optimis, tetap pada saat di Komdarnas maupun di Rapatan Selasa itu harus tetap bekerja. Makanya Bro Ketum, Kaisang tetap keliling nih. Sampai politik segala macem, ya langsung kerja kita Gaspol. Ketemunya relawan-relawan bapaknya ya? Relawan-relawan bapaknya dulu sedang kami menyusun komunikasi dengan Muhammadiyah, dengan NU, dan partai-partai Jaya. Lagi disusun semua? Lagi disusun semua. Kalau misalnya Kaisang itu bukan Putra Pak Jokowi, apakah PSI memikirkan untuk memilihnya? Bisa saja, bisa saja mbak. Karena opsi-opsi itu ada kan. Opsi Kaisang, opsi Helmi Yahya, bahkan opsi Raja Juliantoni, seperti itu. Orang kan bicara soal sejarah organisasinya misalnya. Emang Kaisang pernah apa saja kalau kita bicara soal kemampuannya dalam satu organisasi? Memimpin sebuah perusahaan yang dia bangun itu juga tidak mudah kan. Artinya dia punya pengalaman bagaimana mengelola, mengejemen perusahaan yang bisa dibawa ke organisasi politik. Artinya PSI tidak memandang latar belakang organisasi atau politik seseorang untuk menjadi ketua umum. Siapa saja bisa, asalkan bapaknya presiden. Enggak juga. Sekali lagi enggak juga. Oke, karena ini sangat instan dan ini dianggap oleh publik sesuatu yang mencederai demokrasi lah. Sesuatu yang mencederai sistem politik kita ke depan. Ini jadi presiden buruk. Bagaimana PSI melihat itu? Gini, Pak Hilu. Kami jelas ada regenerasi satu periode sekali. Enggak boleh dua periode. Oke. Seperti itu. Dan itu mungkin bisa berubah ya, itu tergantung dengan orang-orang. Ada ART Anda juga tertulis soal jenjang kaderisasi. Nah, tapi ini... Tapi ada kader istimewa di situ, Mbak. Dalam sistem pemilihan ketua umum di PSI, apakah memang seperti KA ESANG ini atau ada sistem seperti kalau PRT lain kan ada Munas? Apakah di sini juga seperti itu? KA ESANG dan Brogiring kemarin kayak gitu? Kalau KA ESANG dalam dua hari saja itu bisa melakukan itu semua? Bisa. Kan dua hari dia masuk menjadi ketua? Kita kan komunikasi Dewan Pembina mereka rapat sendiri, lalu setelah itu kita bawa ke Dewan Pembina. Dewan Pembina juga membahas dan diputuskan pada saat jam tiga tadi sebelumnya acara KopDarnas itu. Oke, jadi ini bukan maksain semua orang untuk menerima KA ESANG? Tidak dong, dan ketika di forum KopDAR PUS itu, yang dihadir oleh DPU yang jam tiga itu tadi, itu semua sepakat. Jadi semacam kayak aklamasi gitu ya, bahwa mendukung dan Brogiring juga salah satu orang yang mendukung untuk KA ESANG maju sebagai ketua umum. Tapi pertimbangan utamanya karena KA ESANG putra Pak Jokowi, jangan-jangan ini ada istampur tangan Pak Jokowi di dalamnya? Tidak juga seperti itu. Tidak pernah ada? Tidak pernah, karena komunikasi dengan Pak Jokowi iya, tapi komunikasi dengan KA ESANG juga iya. Tapi komunikasi dengan Pak Jokowi bukan terkait dengan ini nih. Oke, tidak terkait dengan memilih KA ESANG untuk jadi. Tapi Pak Jokowi tahu bilang KA ESANG akan dipilih? Ya, tahu pastilah. Akan dipilih? Sebelum diumumkan, Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Ya, itu inilah. Seru juga ketika PSI nganterlin loh KTA ke rumah. Itu terjadi baru dalam sejarah bisa melihat seperti itu? Ya, wajar ya kalau menurut saya melihat anak muda ya seprogresif. Bro KA ESANG, saya pikir siapapun juga pasti akan seperti itu tuh, partai manapun ya. Apalagi itu kan... Kakaknya tidak dianterin ke rumah, KTA-nya. Kakaknya maafin. Ini memang unik ya, partai PSI ya. Selalu out of the box apa yang dilakukan. Oke, bro, panggilnya bro ya? Iya, bro. Oke, jadi ini agenda hari ini, KA ESANG banyak agenda hari ini ya? Ya, ada dua relawan yang akan kita kunjungin. Sebetulnya tadi udah mulai, kan jam 10. Yang hari ini boleh saya ikutin enggak agendanya? Boleh, boleh. Boleh ya? Kita akan jalan, saudara, ikut dengan Bro Chandra, Pak Wasek Jen, dan juga KA ESANG, Pangarap Ketua Umumnya. Kita ikutin agenda mereka. Siap. Mas Kaesang ini kan beda ya dengan banyak politisi lain yang berangkat dari bawah gitu. Memimpin organisasi kampus, di kampungnya. Nah, itu kan dibutuhkan dalam memimpin, apalagi partai politik. Partai politik itu kan kendaraan untuk mencetak pemimpin ya. Jadi pemimpin itu tidak datang tiba-tiba, harus dari bawah berproses. Minimal dia pernah menderita lah. Kalau enggak pernah menderita, agak sulit ya empati dengan penderitaan rakyatnya sendiri nanti. Dan ini berbahaya ya buat saya sih. Saudara, saya berada di rumah kreasi Indonesia hebat. Ini adalah relawan Jokowi. Dan KA ESANG Pangarap selaku Ketua Umum PSI hari ini melakukan pertemuan dengan pengurus dari RKIH ini. Apa saja hasil pertemuannya, termasuk juga bagaimana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul. Saya lagi menunggu ini KA ESANG untuk bisa keluar dan memberikan keterangan pesnya di sini. Apa hasil pertemuan dengan relawan? Saya banyak belajar lah dari jatuh RKIH, bagaimana dulu membentuk sebuah relawan, yang benar-benar relawan ya, yang tanpa pamrih. Itu yang saya belajar banyak dari beliau lah. Ada bicara masalah dukungan-dukungan pilkres misalnya mas? Nah itu kebetulan yang ini enggak lupa saya. Tapi enggak bahas ya. Enggak bahas. Saya enggak bahas. Karena balik lagi kita di PSI untuk sekarang fokus untuk memenangkan pemilu di 2024 nanti untuk pemilihan legislatif. Setelah menjadi ketum kan pertemuan-pertemuan sering ke relawan Pak Jokowi. Kenapa masih memilih putaran? Yang menggerakkan semua ini sebenarnya adalah politik ke relawanan. Jadi saya rasa saya harus belajar banyak dari para ketum-ketum dari relawan Pak Presiden supaya ya balik lagi saya butuh banyak belajar. Mas ada ajakan dari PT IPI untuk nostalgia di pil masih datang. Kayak pil masih sudah di pusat-pupres gimana? Nostalganya apa? Bergabung bersama PT IP, menurut Pak Gajar. Jadi balik lagi kita harus lihat, kita harus hitung. Seperti yang saya katakan sebelumnya harus win-win. Tidak ada win-lose atau lose-win. Semua harus terintegrasi dan harus sinergi. Yang paling win-win dengan siapa mas? Yang paling win-win berada di posisi mana mas? Ya semua bisa. Kita dengan posisi manapun pasti bisa win-win asal niatnya baik. Mas KSM, aku boleh minta waktunya 5 menit? Mas KSM ada tempat lain agak-agak. Dan sedikit aja mas. Satu ya, satu aja. Mas KSM setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir enggak sih mas? Mungkin sempat merenungi, aduh gimana nih? Baru dua hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lah mas. Kalian aja yang enggak tahu. Mas saya waktu itu lebih menimbang karena pekerjaan saya dulu, setelah pekerjaan saya selesai, baru. Ini dianggap kok jadi mengupukan dinasih politik Pak Jomoi. Mas KSM bagaimana menanggapi itu? Biasa aja. Balik lagi yang memilih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini. Balik lagi yang memilih siapa? Masyarakat tuh? Iya enggak? Iya enggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas KSM aku ya? Ya privilege selalu ada. Apa yang terjadi bagian dari itu? Saya akan selalu ada privilege. Dan saya harus aku itu. Mas KSM optimis bahwa dengan Mas KSM menjadi ketua umum, PSI bisa masuk ke Senayan? Insya Allah. Apa yang paling utama yang Mas KSM jadikan sebagai acuan bahwa ini yang akan membawa PSI ke Senayan? Semangat. Semangat mudahnya. Semangat aja. Strateginya pasti udah ada dong Mas? Ya ada. Masa saya kasih tahu sih ini. Satu aja, satu aja. Namanya sebuah strategi tidak diberitahu di sini, Mbak. Enggak mau bagi satu aja Mas. Enggak dibagi, nanti yang lain ambil. Makasih banyak ya Mas KSM. Mas era wata-sia.